Intro Tiktoker Bima Yudho Saputro dilaporkan ke polisi oleh warga bernama Ginda Ansori Bima dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan dalam video viral yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung Intinya ya, pada intinya gitu Disini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue Masa kayak gini banget sih Video pengkritik Pemprov Lampung akun tiktoker etau bimax reborn atau Bima Yudho Saputro Berujung pada pelaporan polisi Seorang warga bernama Ginda Ansori melaporkan Bima Karena diduga menebarkan ujalan kebencian yang menibukan Sarah dalam video Bima Yang mengkritik Pemprov Lampung karena banyaknya jalan rusak Yang kita soal adalah bukan kritiknya Kepada pemerintah bukan Tapi kemudian dia menyebut Gue berasal dari provinsi yang satu ini Dia menunjuk itu Itu saja sebetulnya yang kemudian menjadi keberatan saya Itu yang kemudian saya laporkan Melakukan rugaan ujalan kebencian yang bernuansa Suku agama ras dengan tergolongan Sarah Ya itu gue disini baik-baik aja Tapi gue takut orang tua gue loh Apalagi bokap gue kan Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan Kapolda Lampung membenarkan ada laporan kepada TikToker Bima Yudo ke polisi Kini polisi tengah mendalami laporan warga ke TikToker Bima Sedang didalami Tapi kami lagi fokus dulu untuk urusan mudik Itu menurut saya yang lebih penting Artinya memang sudah dilaporkan ke Polda Lampung gitu Ya laporannya ada setelah kita Prosesnya nanti berarti ya setelah mudik atau bagaimana Sementara Gubernur Lampung, Harino Jnye menyebut Dirinya tidak melakukan intimidasi terhadap TikToker Atau Bimax Reborn atau Bima Yudo Saputro Serta keluarganya Gubernur juga meminta bukti Jika dirinya melakukan intimidasi kepada keluarga Bimo Sebenarnya tuh gue disini baik-baik aja Tapi gue takut orang tua Udah saya gak mau komentar ya Siapa? Tapi gak apa-apa gue Karena kan serangannya kepribadi kok Ya silahkan Sangat tegas Bukarangannya panggup, suara pribadi Yang ngomong siapa? Luas hukumnya pak gue Nantinya kan dari bapaknya itu pak gue Kan bapaknya diterpon Katanya kan diceritain pak gue yang ngomong Nah sekarang kan ramainya Akhirnya ke situ pak gue Ada bukti dong Siap Siap pak gue Jalan-jalan di lampu tuh kayak Satu kilometer bagus Satu kilometer bisa bisa Terus jalan ditembal-tembal di lampu ini abis Ini pemberitah menu alpada atau abis Kritik yang dilayangkan tiktoker asal Lampung Bima Yudhosa Putra Terhadap pembangunan Lampung Dengan menggunakan kata dajal Berbuntut pelaporan Bima Oleh seorang pengacara Ginda Ansori Kepolda Lampung Kritik Bima dianggap tidak tepat Dan diduga Mengandung unsur penghinaan Sementara pakar hukum pidana menilai Pasal dalam undang-undang ITE Yang coba diterapkan pelapor terhadap Bima Sebagai aturan bermasalah Dan kerap disebut pasal karet Ya pasal karet Oleh karena ini sebetulnya Tadi kalau Mas Dwayo menanyakan Tergantung polisinya Tafsirnya seperti apa Kan gitu kan Oleh karena itu Kalau kita melihat tafsir itu Saya sebagai orang luar Melihat konteks Bukan teks Konteksnya itu adalah Sebagai kritik Dalam rangka Pembangunan di daerah Jadi kalau kalimat yang lain Itu memang agak Agak sedikit menyinggung ya Mas Ansori Tapi itu bukan suatu konteks Prinsipial Kan gitu loh Itu sebagai ungkapan Yang mungkin betul-betul itu Menjadikan sangat mendalam Bagi seorang Bima Kondisi wilayahnya Begitu kurang baik Sebelumnya TikToker Bima Yudo Membuat ramai jagad maya Pasca akun TikToknya Aubimax Reborn Membuat konten presentasi Soal faktor-faktor Yang membuat Lampung Dinilainya tak maju Salah satunya Infrastruktur jalan terbatas Termasuk kondisi jalan rusak Di Lampung Dan juga jalan-jalan di Lampung Ya Gue sering bahas jalan Karena jalan itu Kayak infrastruktur yang Paling umum Dan untuk mobilisasi Ekonomi di Lampung Tapi Jalan-jalan di Lampung Itu kayak 1 km bagus 1 km rusak Terus jalan ditembak-tembak Ini AP sih Ini pemerintah main Ular tangga Setelah mengunggah kritikan Lewat media sosial Sambil menangis Bima mengaku Keluarganya di Lampung Mendapat intimidasi Dan hari ini tuh Gue kerja Gue ngerin kayak Dateng lah Bim Gak ada yang di bistro Yang gantiin Intinya Gue disuruh Berhenti mengkritik Lampung Intinya ya Pada intinya gitu Disini yang mengalami Ancaman serius Bukan gue Yang ada orang tua gue Bener kalian Orang tua Khalid Orang tuamu gimana Bener Namun tudingan itu Dibantah Polda Lampung Polisi menyebut Kedatangan polisi Ke rumah orang tua Bima Untuk memastikan Tidak adanya intimidasi Atau persekusi Terhadap keluarga Bima Untuk melakukan Penyelidikan Pengecekan Kepada keluarga Daripada Saudara Bima Seorang pengunggah Daripada Sosial media tersebut Untuk memastikan Kembali Bahwa Keluarga Dari yang bersangkutan Dalam keadaan sehat Dan saudara Bima Adalah bagian Daripada keluarga tersebut Hal yang dilakukan oleh Babin Kam Timmas Dalam hal ini Adalah dalam upaya Untuk memberikan Perlindungan Pengayuman Dan pelayanan masyarakat Agar tidak adanya Pasca berita viral tersebut Ada Orang-orang yang tidak Bertanggung jawab Melakukan intimidasi Salah satu jalan rusak Ada di jalan lintas Kota Agung Timur Menuju kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Lampung Warga mengeluh Kendaraannya kerap rusak Usai terperosok lubang jalan Setiap hujan Pasti kayak gini Tapi sudah lama nih mas ya Sudah lama Sudah ada perbaikan Belum ada Ya kalau mobil-mobil ini Truk-truk ini sering Terpulik Nah bisa berenang Nah Nah Setelah unggahan Bima viral di media sosial Warga Net Ramai-ramai Mempublikasikan Kondisi secumlah Jalan rusak parah Di Lampung Dan mendesak Pemprov Lampung Memperbaiki Berbagai infrastruktur Yang rusak Tim Liputan Kompas TV TikToker Bima Yudo Dilaporkan ke polisi Oleh warga Bernama Ginda Ansori Bima dilaporkan Kasus dugaan Penghinaan Dalam video viral Yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung Bagaimana Respons keluarga Lebih lengkap Kita tanyakan Kepada Bambang Sukojo Jurubicara keluarga Bima Yudo Selamat petang Pak Bambang Selamat petang Mas Pak Bambang Pelaporan untuk Bima Ini sudah masuk Ke polisi Apa yang Anda lihat Di laporan ini Ini mewakili Pemprov Atau pribadi Kalau yang Anda Pengetahuan Anda Pak Bambang Oke Terima kasih Selamat sore Pemerintah Kompas TV Di Suruh Indonesia Mohon maaf Sebelumnya Karena saya Di tengah jalan Ini Mas ya Baik Oke Jadi Dapat kami Kompasikan Memang Kalau menurut kami Berdasarkan Yang kami dengar Dari media Bahwa Saudara Ginda Ansori Ini melaporkan Saudara kami Bima ini Atas inisiatif pribadi Itu yang kami terima Baik itu Dari rekan-rekan media Ataupun dari yang lain Nah kemudian Sebenarnya Secara hukum Keluarga Akan mengikuti Apa yang Istilahnya Karena Pada hari kemarin Saya sampaikan Kita masih mengetahui Bahwa Laporan saudara Ginda Ansori Ini masih dalam bentuk Pengaduan tertulis Tetapi hari ini Kami mendapat informasi Dari rekan-rekan media juga Bahwa ternyata Sudah terbit LP Atau laporan polisi Jadi kami masih menunggu Ini dari nanti Pihak Polda Lampung Terkait kelanjutan Kasus ini Mau bagaimana Keluarga masih menunggu Untuk menentukan Keputusan berikutnya Gitu Mas Jadi yang diketahui Ini laporan Inisiatif pribadi Bukan dari Provinsi Atau Gubernur Lampung Pak Bambang ya Ya Itu yang kami ketahui Dari rekan-rekan media ya Bima sudah tahu Soal adanya Dia dilaporkan ke polisi Sudah 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 Dari awal hari Kamis Dilaporkan Bima sudah tahu Dan Ya dia fine saja lah Karena dia kan Memang posisinya di Australia Ya yang pusing Ya dia pikirkan keluarganya kan Begitu meskipun kita juga Sebenarnya bisa handle Semuanya Ya oke fine Komunikasi dengan keluarga Gimana sih Bima kan Di video juga Bima khawatir Karena keluarga Ada intimidasi Kabarnya Oke Jadi begini Sebenarnya Saya runtut ke belakang sedikit Ya Mas ya Biar jelas Awalnya itu Ketika Hari Jumat itu Bapaknya Bima Bapak Juliman ini dipanggil Ke rumah dinas Wakil Bupati Lampung Timur Dengan diantar oleh Bapak Camat Raman Utara Begitu sampai di kediaman Bapak Wakil Bupati inilah Bapak Wakil Bupati langsung Menghubungi Bapak Gubernur Lampung Karena memang Bapak Gubernur Ikan bicara langsung dengan Orang tuanya Bima Nah Hal pertama yang disampaikan oleh Bapak Gubernur adalah Minta Agar orang tua Bima ini Menasihati Atau memberitahu Bima Agar jangan membuat Konten lagi yang Mendiskreditkan Atau menyedutkan Pemerintah Provinsi Lampung Itu yang pertama Yang kedua Memang ada sedikit Bahasa Yang istilahnya Menurut kami itu Ancaman karena Dengan jelas Beliau bilang bahwa Tetap akan melanjutkan Kasus ini ke jalur hukum Meskipun orang tua Bima Secara adat ketimuran Sudah meminta maaf Oh Maaf saya petong Itu menelponnya Gubernur langsung ke orang tua Atau melalui Wakil Bupati Pak Bambang Jadi Bapak Wakil Bupati Menelpon ke Bapak Gubernur Kemudian HPnya diberikan Kepada orang tuanya Bima Oh jadi perbincangannya langsung ya Perbincangan langsung Orang tua dengan gubernur Pak Arina Langsung dengan gubernur Dengan melalui Handphone-nya Bapak Wakil Bupati Lampung Timur Oke Ketika mendapatkan Seperti itu Dari gubernur Bagaimana reaksi keluarga? Bisa diulang mas? Ya ketika di telpon Langsung berbicara dengan gubernur Meminta agar berhenti Mengkritik Bagaimana reaksi keluarga? Ya keluarga Keluarga sebenarnya reaksinya Pasti takut mas Karena yang bicara Akan melaporkan Untuk pejalur hukum Itu kan adalah orang nomor satu Di Provinsi Lampung ya Dan orang tuanya Bima Juga adalah seorang Pegawin negeri sipil Di Kabupaten Lampung Timur Pastinya khawatir Nah kemudian itulah Yang mungkin kemarin Sempat menimbulkan mis Ketika Ketika beliau Berkomunikasi dengan Bima Disampaikan bahwa Bapak Bupati Bicara seperti ini Itulah yang mungkin Muncul di video Ketakutan Bima itu tadi Yang saya takutkan Adalah orang tua saya Mungkin begitu Orang tuanya bekerja Sebagai ASN Di Lampung Timur Pak Bambang Bagaimana dengan Aktivitas pekerjaannya Dengan adanya Kasus ini Pak Bambang Apakah merasa Khawatir Takut Atau seperti apa? Kalau khawatir Takut tidak ya Karena memang Orang tua Bima ini Sudah Mendekati pensiun ya Di bulan 6 ini Beliau sudah Sudah purna Jadi Beliau berusaha tegar Karena bagaimanapun Kasus ini sudah Sampai kepada Skala nasional Beliau berusaha untuk tegar Dan juga Menguatkan Bima pastinya Ada upaya yang saat ini Ditempu oleh keluarga Selain tadi Menunggu Mengikuti proses hukum? Sementara belum Jadi kita masih Memang posisi menunggu ini Menunggu Kejelasan terkait Dengan laporan ini Dari Kudah Lampung Mau bagaimana Baru mungkin Nanti kami akan Menentukan langkah berikutnya Baik Pak Bambang Sukocoh Jurubicara keluarga Bima Yudho Terima kasih Telah bergabung Dalam program Kompas Petang Sore hari ini Usai jidah sodara Jelang lebaran Modus pemberian THR Sering dipakai Dalam tindak pidana suap Lalu Mengapa Praktik suap Tinggi Saat momen lebaran Kami hadirkan Perbincangannya Usai jidah Terima kasih